Nih, saya cerita sedikit ya sebelum mulai, sering kalau acara, kita datang berombongan, sampai di tempat acara, kita kumpul sama-sama, lalu putan foto, dorong-dorongan, rebutan selfie. Saya sering mengalami, rebutan selfie, lalu dorong-dorongan, tarik-tarikan, di antara tarik-tarikan dan dorong-dorongan, lalu ada yang bilang begini, sudah, 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 panis capek, panis capek, yang bilang begitu, yang sudah selfie. Loh, yang belum selfie, belum dapat, yang sudah bilang, sudah, 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 kita tidak boleh, kalau kita sudah dapat, tidak memikirkan yang lainnya. Betul. Jadi, kalau sudah bisa lihat, jangan menghalangi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Yang keras, untuk apa? Untuk apa? Perubahan Perubahan nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya Semua nomornya Semua nomornya Berapa nomornya? Untuk apa? Suruh saya sekalian Kita berkumpul di sini Bukan untuk memenuhi ruangan ini Bukan untuk membuat Begitu banyak orang berkumpul di lapangan ini Kita berkumpul Karena kita ingin Mengirimkan pesan Dari bone dikirimkan pesan Perubahan untuk Indonesia Kita ingin perubahan Kita ingin perubahan Betul tidak? Betul tidak? Ibu-ibu Harga beras murah atau mahal? Murah atau mahal? Pendidikan Pendidikan Murah atau mahal? Kesehatan Murah atau mahal? Pupuk Murah atau mahal? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Kita lanjutkan gimana? Lanjutkan mahalnya Mau tidak? Mau tidak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Kita perlu perubahan Karena kita tidak ingin Harga beras kita tetap mahal Betul? Duduk 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 Ayo duduk 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 Kita tidak teruskan Kalau tidak duduk Ayo duduk Duduk Jadi Sekalian Kita ingin Perubahan Karena Biaya hidup Selama ini Tinggi Betul tidak? Biaya pendidikan Yang mahal Betul tidak? Anak-anak muda Cari pekerjaan Sulit Atau muda? Kalau sulit Bagaimana Kalau diteruskan? Jadi Perlunya apa? Kita Mengusung Gagasan Perubahan Karena kita ingin Sembakau Jadi murah Harganya Latangan Pekerjaan Tersedia Untuk Semua Pupuk Murah Dan Tersedia Tidak Kalau penting Kita ingin Korupsi Diperantas Di negeri Ini Betul Tidak boleh Didiamkan Betul Karena itulah Kita ingin Perubahan Dan Perubahan Yang kita Perjuangkan Adalah Perubahan Bukan untuk Sekelompok orang Tapi untuk Indonesia Adil Makbur Bagi semua Yuk Sama-sama Indonesia Adil Makbur Untuk Semua Sekali lagi Indonesia Adil Makbur Untuk Semua Itu Cita-cita Kita Itu Misi Kita Kita Tidak Ingin Kemur Hanya Dinikmati Oleh Sebagian Orang Kita Ingin Kemamuran Dinikmati Oleh Semuanya Betul Karena itu Kita Ingin Perubahan Iba Bapak Semuanya Disini Saya Bersyukur Sekali Bisa Kembali Lagi Ke Sulawesi Selatan Dan Kembali Ke Sulawesi Selatan Merasakan Gelora Semangat Perubahan Yang Luar Biasa Apalagi Di Bonek Apalagi Di Bonek Bonek Sejak Datang Tadi Pagi Sejak Datang Saya Merasakan Suasana Yang Beda Bapak Ibu Apakah Datang Kesini Karena Bayaran Atau Panggilan Hati Apakah Kesini Karena Bayaran Bapak Sekalian Memang Rupiah Dan Bayaran Bisa Mendatangkan Orang Tapi Mereka Tidak Bisa Membangkitkan Semangat Seperti Yang Ada Di Ruangan Ini Betul Betul Ya Ada Banyak Yang Bisa Mengumputkan Orang Pak Rupiah Tapi Tidak Bisa Semangat Seperti Yang Ada Tempat Ini Disini Bukan Orang Orang Bayaran Disini Adalah Pejuang Pejuang Perubahan Saya Bersyukur Sekali Karena Hari Ini Kembali Bisa Ke Sulawesi Selatan Dan Sekarang Ke Bode Saya Merasa Terhormat Karena Diantarkan Oleh Yang Kita Sangat Hormati Orang Tua Kita Bapak Muhammad Yusuf Kala Terima Kasih Pak Yusuf Terima Kasih Pak JK Ini Adalah Tanah Kelahiran Pak JK Dan Pak JK Mengirimkan Pesan Juga Bahwa Beliau Menginginkan Ada Perubahan Di Negeri Ini Kita Ingin Koreksi Hal-hal Yang Keliru Yang Terjadi Di Negeri Ini Alhamdulillah Dengan Bersama Pak JK Insyaallah Perjuangan Kita Akan Sampai Pada Keberhasilan Kita Bersyukur Sekali Dan Bapak Ibu Semua Yang Hadir Di Sini Kami Juga Bersyukur Karena Disini Ada Anak Muda Tadi Menyampaikan Sambutan Jubir Timnas Dan Calat DPR RI Bung Ismail Bahtiar Boleh tepuk tangan Untuk Bung Ismail Bahtiar Kita Doakan Dia nanti Akan menjadi Anggota Legislatif Yang Baik Ya Ibu Sekalian Perubahan Membutuhkan Kewenangan Betul Tanpa Kewenangan Kita Tidak Bisa Melakukan Perubahan Harus Ada Kewenangan Nih Saya Cerita Sedikit Di Jakarta Dulu Ada Satu Tempat Namanya Alexis Tahu Alexis Tidak Pernah Bisa Ditutup Di Protes Tidak Pernah Bisa Ditutup Lalu Terjadi Perubahan Gubernur Di Tahun 2017 Ada Gubernur Baru Dan Apa Yang Terjadi Alexis Yang Nampaknya Sangat Kuat Itu Bisa Ditutup Cukup Dengan Selembar Kertas Dan Sebuah Tanda Tangan Itu Namanya Kewenangan Pak Ibu Sekalian Kita Berkumpul Di sini Untuk Apa Untuk Apa Bulan Depan Tanggal 14 Februari Tanggal 14 Februari Kita Diberi Kesempatan Rakyat Indonesia Diberikan Kesempatan Untuk Menyerahkan Kewenangan Itu Akan Diserahkan Kepada Nomor Berapa Kewenangan Itu Nomor Berapa Ada Tiga Pilihan Kalau Mau Perubahan Nomor Nya Inilah Sebabnya Kita Bekerja Sama Sama Satu Bulan Lagi Kedepan Kita Harus Bisa Menjangkau Semua Yang Hadir Di Sini Bukan Semua Penduduk Sulawesi Selatan Betul Untuk Bisa Memenangkan Kita Harus Memenangkan Di Seluruh Sulawesi Selatan Apakah Siap Menjangkau Semua Apakah Siap Berkampanye Di Kampung Alaman Siap Jangkau Tetangga Siap Aktif Di Sosial Media Itu Harus Kita Kerjakan Satu Bulan Kedepan Supaya Kita Bisa Meraih Kemenangan Di 14 Februari 2024 Betul Tapi Tapi Kalau Hanya Menang Pilpres Tidak Kuat DPR Maka Kita Akan Menghadapi Tantangan Di DPR Betul Karena Itu Kita Harus Menang Juga Di Legislatif Apa Partainya Apa Partainya Apa Partainya Nih Partainya Saya Sebutkan Ada Tiga Pengusung Dan Satu Pendukung Saya Sebut Urut Abjat Partainya Nasdem PKB PKS Umat Apa Namanya Ayo Kurang Keras Sekali Lagi PKS Umat Sekali Lagi Partainya Apa Nasdem PKB PKS Umat Jadi Untuk Kita Melakukan Perubahan Kita Harus Dapat Dua-duanya Siap Berkampanye Siap Menjangkau Semua Baik Sekalian Kalau Kita Bisa Kerjakan Ini Insyaallah Perubahan Akan Terjadi Di Indonesia Dan Di tempat Ini Di Bone Di Sulawesi Selatan Kita Ingin Agar Seluruh Kegiatan Pertanian Perkebunan Bisa Makin Maju Makin Berkembang Kita Ingin Para Petani Petani Kita Tidak Kesulitan Lagi Mendapatkan Pupuk Pupuk Pupuknya Sulit Harganya Petani Jual Beras Harganya Murah Betul Ibu Rumah Tangga Belanja Beras Harganya Harga Beras Yang Mahal Petani Jual Gabah Murah Uangnya Kemana Uangnya Kemana Bapak Ibu Tuh Ada Yang Uang Yang Diambil Bukan Oleh Petani Betul Tidak Ada Mafia Beras Ada Tengkulak Tengkulak Yang Suka Menimbul Betul Tidak Apakah Itu Perlu Kita Biarkan Apakah Itu Perlu Di Berangus Berani Tidak Berani Tidak Itu Yang Akan Diperbaiki Itu Yang Akan Direformasi Itu Yang Akan Dihitangkan Supaya Petani Kita Menjadi Sejahtera Dan Rumah Tangga Kebutuhannya Menjadi Lebih Murah Semua Niat Baik Jawabnya Yang Keras Jawabnya Jawabnya Jadi Sekalian Kita Berkumpul Sama-sama Disini Karena Kita Ingin Meneguhkan Niat Kita Untuk Memenangkan Perubahan Pada 14 Februari 2024 Sekarang Bapak Sekalian Saya Ingin Minta Kepada Semua Yang Membawa HP Yang Bawa HP Pegang HP Nyalakan Kameranya Nyalakan Nyalakan Kameranya Duduk Duduk Jangan Berdiri Duduk 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 Nyalakan Kameranya Ibu Sekalian Kita Rekam Sama-sama Dan Rekam Ini Nanti Ibu Bapak Kirimkan Kirimkan Ke Sosial Grup Kirimkan Ke Semua Jaringan Yang Ibu Punya Yang Bapak Punya Siap Yang Berdiri Duduk Ibu Cantik Duduk Yang Belakang Saja Yang Boleh Berdiri Yang Disini Jangan Berdiri Karena Kalau Belakang Nggak Bisa Lihat Oke Bapak Ibu Duduk Kasian Yang Di Belakang Nggak Bisa Lihat Yuk Duduk 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 Yuk Duduk Ya Bapak Semuanya Yuk Kita Rekam Sama-sama Hari Ini Dipone Tanggal 17 Januari 2024 Kita Semua Berkumpul Karena Kita Ingin Memperjuangkan Perubahan Hari Ini Adalah Hari Kerja Dan Ibu Bapak Sekalian Memilih Untuk Hadir Disini Karena Ibu Bapak Sekalian Bukan Sekedar Penonton Bapak Ibu Sekalian Bukan Sekedar Orang Yang Pasif Ibu Bapak Yang Hadir Disini Adalah Orang Man Ini Akan Menjadi Bukan Menjadi Tunjukkan Kepada Anak Cucu Dengan Memberikan Pesan Di Saat Indonesia Di Persimpangan Jalan Maka Ibu Bapak Yang Hadir Disini Bisa Bercerita Kepada Anak Cucu Saya Ibumu Ayahmu Kakekmu Nenekmu Tidak Tinggal Diam Ayahmu Nenekmu Kakekmu Ibumu Adalah Bagian Dari Yang Memperjuangkan Perubahan Untuk Indonesia Rekaman Ini Jadi Bukti Kita Ingin Agar Beras Menjadi Murah Lapangan Pekerjaan Menjadi Mudah Pendidikan Menjadi Murah Dan Bisa Dijangkau Oleh Semua Kesehatan Bisa Menjamin Kepada Semuanya Dan Kita Ingin Negeri Ini Bebas Dari Korupsi Itu Semua Membutuhkan Perjuangan Dan Semua Yang Berada Disini Ikut Memperjuangkan Kirimkan Pesan Ini Kepada Seluruh Keluarga Tetangga Teman Teman Semua Insyaallah 14 Februari Akan Dicatat Sebagai Hari Perubahan Indonesia Rekaman Ini Ibu Bapak Boleh simpan Dan nanti Kirimkan Kepada Semua Ini Menjadi Catatan Menjadi Bukti Bahwa Ibu Bapak Hadir Dan Buat Saya Pun Menjadi Kenangan Tersendiri 17 Januari Di Bone Bergaung Pesan Perubahan Untuk Indonesia Saya Ingin Sampaikan Secara Khusus Rasa Terima Kasih Kepada Semua Yang Terlibat Kalau Boleh Saya Ini Mau Menyapa Beberapa Pertama Saya Ingin Menyapa Ketua TPD Sulawesi Selatan Bapak Saharudin Narif Beri Temu Tangan Kakak Sahar Yang Kedua Ketua DPD PKS Bone Bapak Ali Imron Mana Pak Ali Imron Ketua DPD PKB Bone Bapak Rusdi Ketua DPD Nas Jembone Bapak Mohamad Siap Dan juga Ketua DPD Partai Umat Bapak Mapa Madai Umat Siap Sekaligus Sekaligus Juga Hadir Bersama Kita Ketua DPP PKB Bapak Andi Muawiyah Ramli Para Ketua Fraksi Fraksi Nasdem PKS PKB Yang hadir Dan juga Yang tidak Kalah Penting Adalah Para Relawan Relawan Yang selamai Di pekerja Relawan Angkat tangan Yang remua Relawan Semua Saja Disini Satu-satu Ada Sopak Korean Ada semuanya Semuanya Ada semuanya Ada relas Semuanya Para Relawan Dan Relawan Ini Bekerja Tidak Dibayar Betul Bukan Karena Tidak Bernilai Tapi Karena Tak Ternilai Harganya Betul Dan Berlawan Ini Harus Bekerja Sama Dengan Partai Harus Bekerja Sama Dengan Kader Kader Partai Dengan Para Calek Supaya Kemenangan Kita Bisa Komplit Di Sulawesi Selatan Ini Siap Siap Mengerjakan Sama-sama Dan Sebetulnya Ada Beberapa Dari Jakarta Ini Pak Basri Pak Basri Pak Lutfi Pak Muntar Palabais Pak Supomo Ya Nanti Saya undang Keabas Jadi Menurut Sekalian Ini Kita Di Samping Tentu Saja Orang Bapak Bapak Yusuf Kala Yang Bersama-sama Kita Di Sini Pak Ibu Sekalian Sekarang Saya Ingin Sama-sama Kita Sembari Kita Menuju Akhir Saya Ingin Mengajak Kepada Semua Sekarang Boleh Berdiri Semuanya Boleh Berdiri Nyalakan HP Yang Boleh Ibu Sekalian Tadi Saya Ceritakan Kita Cukup Besar Apakah Semua Yang Berada Disini Berani Menghadapi Tantahan Apakah Gentar Apakah Takut Berani Mari Kita Sama-sama Menyanyikan Lagu Maju Tak Gentar Sama-sama Siap Ya Pak Ibu Sekalian Kita Siap-siap Pak Ibu Sekalian Sambil Kita Bersiap Nomor Satu Namanya Siapa Namanya Siapa Namanya Bukan Amin Kalau Namanya Amin Nanti Cari di Kotak Suara Tidak 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 Namanya Amin Namanya Siapa Anis Wakilnya Wakilnya Singkatannya Sekali Lagi Namanya Siapa Anis Wakilnya Muhaymin Singkatannya Amin Partainya Apa Nasdem PKB PKS Pumat Partainya Apa PKS PKS Pumat Nomornya Berapa Namanya Siapa Wakilnya Siapa Singkatannya Apa Kita Sekarang Sama-sama Akan Menyanyikan Maju Tak Gentar Saya Akan Minta Kepada Ketua DPD Ismail Maju Kedepan Ketua DPD Ketua Tim Pemenangan Daerah DPD PKB PKS Nasdem Maju Dari Bone Naik Ke atas Kemudian Caleg DPR RI Boleh Naik Ke atas Caleg DPR RI Naik Ke atas Nah Lihat Sama-sama Ke sana Siap Bapak Bapak Ibu Sekalian Lihat Wajah Mereka Ini Adalah Calon-calon Yang Akan Mewakili Kita Di DPR Dan DPRD Siap Pilih Mereka Nah Sekarang Kita Sama-sama Di Penghujung Pedato Saya Saya Akan Mengajak Semua Untuk Sama-sama Menyanyikan Indonesia Raya Siap Maaf Bukan Indonesia Raya Maju Tak Gentar Membelah Yang Benar Maju Tak Gentar Hak Kita Diserang Maju Serentak Mengusir Penyerang Maju Serentak Tentu Kita Menang Yang Keras Bergerak Bergerak Serentak Serentak Menerkam Menerjang Terkam Tak Gentar Tak Gentar Menyerang Menyerang Majulah Majulah Menang Majulah Majulah Menang Majulah Majulah Menang Allahumma Salih Ala Sayyidina Muhammad Wa Asghili Zalik Inbi Zalimin Allahumma Salih Ala Sayyidina Muhammad Wa Asghili Zalimin Bidhalimin Wa Akhrijina Mimbayni Imsalimin Wa Ala Alihi Wasohbihi Ajmain Insyaallah Insyaallah Perjuangan Kita Mendapatkan Reader Allah Insyaallah Kita Dijauhkan Dari Orang-orang Yang Dolim Dijauhkan Dari Segala Macam Fitnah Dibukakan Pintu Pintu Keberhasilan Dan Semua Yang Hadir Disini Selalu Diberikan Kesehatan Dipanjangkan Umurnya Dimudahkan Rizkinya Dan Insyaallah Keberhasilan Diantarkan Pada Kita Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pari